Salam dari Zizi asalnya M.I. Murni Lomongannya kota makilan yang ku cinta Zizi ada disini karena ikut lomba Kameleon 7-2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Yang terhormat segenap dewan juri yang adil dan bijaksana Serta hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barakah Yang menjadikan manfaat Fid dini wa dunya wal akhirah Amin Allahumma Amin Salawat serta salam Tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW Yang membawa kita dari zaman degradasi moral Menuju zaman intelektual Salamu ala Nabi Muhammad Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan bertausiah Dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda Ridha Allah hifi ridha walidain Wasukhtullah hifi suhtil walidain Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua Dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua Hadis riwayat tirmidi Subhanallah Begitu tinggi derajat kedua orang tua Dan kita sebagai umat Islam Mempunyai kewajiban Untuk berbakti kepada kedua orang tua Karena berbakti kepada kedua orang tua Merupakan salah satu amal soleh yang mulia Orang tua adalah orang yang melahirkan Merawat, mendidik, serta menyayang kita Kasih sayangnya, cinta kasihnya Sepanjang masa Kasih sayangnya, cinta kasihnya Tak terbalas emas permata Jadi teman-teman jangan pernah kita berbuat dirhaka Kepada kedua orang tua Jangan ya Jangan No, no, no Sebagaimana firman Allah Dalam surat Luqman ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah engkau kepada aku Dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali kita berbuat dirhaka kepada kedua orang tua Ingatlah Begitu dasyatnya ancaman Bagi siapapun yang berbuat dirhaka kepada kedua orang tuanya Dalam hadis Rasulullah s.a.w bersabda Maukah kalian kuberitahu apa dosa yang paling besar Para sahabat menjawab Tentu ya Rasul Rasulullah bersabda Yaitu Berbuat syirik Derhaka kepada kedua orang tua Hadis riwayat Al-Bukhari Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat kembali Betapa sering kita membuat marah dan menangisnya orang tua Betapa sering kita tidak melaksanakan perintahnya Oleh karena itu Bersegeralah meminta maaf kepada kedua orang tua Sungguh Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua Hadirin yang dimuliakan Allah Inti dari tausiyah ini Saya simpulkan dalam sebuah pantun Membeli roti di kota tua Rotinya enak rasa kelapa Mari kita berbakti kepada kedua orang tua Karena tanpanya kita bukan siapa-siapa Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian tausiyah yang bisa saya sampaikan Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Dan apabila ada kelebihan Itu semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh